Rendik Jarnet muncul di publik dan minta maaf setelah lama bungkam soal isu perselingkuhan. Di sini saya mau menyampaikan permohonan maaf saya untuk keluarga saya terutama istri dan anak-anak saya dan untuk rekan-rekan kerja saya, sahabat-sahabat saya dan halaya publik atas kegaduhan pemberitaan yang ada beberapa hari ini. Terkait soal kartifikasi benarkah Rendik membenarkan seliko sama Syahnes dan kedua ada isu soal perhinaan dengan Syahnes apakah itu benar atau tidak? Pertanyaan itu nanti di waktunya tempat saya akan jalan. Kapan? Nanti saya pasti akan kasih tau ke publik, saya akan kasih tau ke teman-teman. Halo guys, geger lagi di dunia jagad maya tentang munculnya Rendik Jarnet di hadapan publik untuk meminta maaf kepada semua. Dirinya tiba-tiba muncul setelah lama tak terdengar kabar pasca Lady Nayuan buka suara tentang isu perselingkuhannya dengan Syahnes Syadika, istri dari JJ Kopinda. Dalam kemunculannya tersebut hanya mengutarakan permohonan maaf. Dirinya mengatakan bahwa ingin berfokus pada keluarganya, serta ingin memperbaiki segala kerusakan yang disebabkan olehnya. Dirinya meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi akhir-akhir ini. Randy mengungkapkan bahwa masalah ini akan selalu menjadi pembelajaran untuknya, dan Randy berulang kali menyebut istri dan anak-anaknya. Diketahui Randy menikah dengan Lady Nayuan dan telah dikaruniai tiga orang anak, dan Randy berharap dengan sungguh-sungguh agar permintaan maafnya bisa diterima oleh halayak publik dan juga semua keluarganya. Dan dalam video permohonan maafnya, Randy Kejanetak lupa untuk memohon doa agar dirinya bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Namun dalam kesempatan tersebut, Randy Kejanetak sedikitpun dirinya menyebut nama Syahnes ataupun JJ. Dan Randy menyebutkan bahwa akan ada waktu di mana ia akan mengungkapkan kebenaran tentang tuduhan perselingkuhan tersebut kepada publik. Hanya menunggu waktu yang tepat baginya untuk mengupas semuanya, tentang adanya tuduhan dirinya ada main dengan Syahnes istri JJ tersebut. Dan hal tersebut lantas membuat publik kembali geger dengan permohonan maaf tersebut, dan banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi dengan dirinya dan Syahnes? Apakah nanti dirinya akan mengungkapkan kebenaran bahwa dirinya memang memiliki hubungan spesial dengan Syahnes, ataukah sebaliknya? Dalam konferensi versi yang digelar Randy ditemani kuasa hukumnya, Randy Kejanet tampak irit bicara. Dirinya tak banyak menyinggung soal perselingkuhan dengan Syahnes, tak ada bantahan ataupun pengakuan darinya. Yang jelas menurut Randy, dirinya akan fokus untuk memperbaiki keadaan terutama kondisi rumah tangganya bersama Lady Nayuan, yang sudah terguncang dan sepertinya tengah berada di ujung tandu. Akankah hubungan rumah tangga akan berakhir baik-baik saja, ataukah malah berakhir dengan percarian? Gimana menurut kalian guys? Terima kasih telah menonton!